Suara gue jadi kaya Korigor begitu kan ya, agak sedikit Korigor, cuman memang lebih tampan gue dibanding Korigor. Halo dan anus, selamat datang kembali kembali di channel gue, Mr.Kaiso! Oke, what's up cuy cuy? Balik lagi sama gue, Mr.Kaiso, di konten yang paling baik untuk gue, yaitu adalah konten Gaming Gear. Oke cuy, di konten Gaming yang sekarang nih, ini adalah episode yang sangat spesial banget karena brand favorit gue, Sades, baru saja resmi meluncurkan sebuah mikrofon gaming. Oke, tepuk tangan buat Sades. Nah, ini adalah unit terhadap depan gue ini, Sades ini menamai mikrofonnya itu adalah Sades Orpeus, ya cuy ya. Nah, kira-kira si mikrofon itu dihususkan buat siapa aja nih? Jadi, buat kalian yang pengen menjadi seorang YouTuber, jelas, lo harus membutuhkan sebuah mikrofon gitu. Di luar kualitas gambar lo yang bagus pun, suara pun juga harus diperhatikan, ingat itu ya. Lalu juga buat kalian yang pengen acara-acara podcast gitu kan, saat lagi musim tuh kan. Atau buat kalian yang pengen cover lagu, bisa juga. Nah, yang paling penting buat siapa nih? Ya, buat kita-kitalah para live streamer, biar kualitas suara kita pun juga lebih bagus. Jadi, nggak hanya jago main game doang, suara pun juga harus merdu. Oke, jadi kan sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui gitu. Nah, oke, sekarang di depannya sudah ada unitnya. Dan disini pun juga gue belum coba ya. Dan gue juga belum buka, baru dibuka sama editor gue doang buat ngambil gambar-gambar ini lah ya, buat shoot-shoot gitu. Jadi, kita akan experience bareng-bareng. Kita bakal cobain bareng-bareng gimana sih kualitas Mi ini. Dan kita lihat nih, dari segi kemasannya ini, udah sangat mewah banget dan dusnya sangat besar banget ya. So, pasti kalau misalkan lo mau pajang dus ini dipikirin baik-baik karena lo butuh space tempat lagi gitu kan. Nah, disini juga disini dijelaskan juga kalau disini adalah polar pattern cardioid yang artinya adalah ini adalah Mi Condenser yang lo bisa ngobrolnya ini hanya di bagian depannya ini aja gitu. Ya, agak sedikit kedengar ke kiri kanan di belakang, cuma tidak akan sejelas yang ada di depan gitu kan. Lalaupun disini juga ada sound chipset yang nanti bisa ngebuat si suara ini makin jernih lagi. Kalau ada EHO Control, ini yang kelebihan ya. Jadi, buat kalian yang nge-cover lagu itu, disini kan EHO itu di edit, di password pengeditan ya. Kalau misalkan pakai Mi Condenser, karena Mi Condenser itu biasanya nggak pernah ada EHO-nya. Nah, ini sudah ada, jadi lo langsung pakai EHO-nya sendiri biar suara aura karaokean itu suara nge-covernya itu lebih kerasa gitu. Dan yang paling unik nih cuy, aduh ini dia nih. Ini adalah USB connection, jadi lo nggak membutuhkan lagi yang namanya Phantom Power ataupun Mixer. Jadi, cuma dicolokin doang ke laptop ataupun nanti pakai OTG ke handphone sudah bisa recording cuy. Widi, simple banget kan ya. Ini adalah Premium Microphone Set for Recording and Streaming. Jelah, streaming itu harus, sekarang itu wajib pakai mic bagus gitu. Oke, kita akan balik dari dusnya ini, kira-kira nih isinya apa aja nih ya. Nah, gila nggak sih? Ternyata dari dus sebesar ini, kita udah dikasih paket all-in gitu kan. All-in-one semuanya ada di dus ini. Yang pertama, lo bisa dapet table chip. Lalu dapet shock mount. Desktop mic arm, 2,5 meter USB kabel. Mikrofonnya udah jelas gitu kan. Terus tambah kasih pop filter juga cuy. Gila ya, niat. Nggak sih, sadis ini ya. Lalu ada tripod stand. Gila ya, tahan bentar ya. Jadi, kita dapet desktop mic ya. Desktop mic arm itu yang ini nih. Tapi, kita pun juga dapet tripodnya. Jadi, lo nanti bisa dua pilihan. Lo mau yang digantung ataupun yang simpen di meja. Gila, baik banget sih. Sada sih, niat banget. Asli ya. Lalu dapet wind foam juga. Lalu dapet wind foam tuh ya. Nanti bisa gitu buat bisa buat di mic-nya ini. Lalu ada mic mount. Lalu 3 atau perdalapan tuh 5 kebelon adapter. Gue kurang tahu apa ya. Lalu ada 3D metal ring. Nah, seperti itu oke. Lalu disini untuk port supply-nya hanya 5V ya. Polar pattern, uni direksional. Jadi, di kiri kanan bisa kedenger juga. Cuman lebih jelas kalau tetap ada di depan. Nanti kita balik coba lah ya. Lalu, frequency revue-nya 20Hz sampai dengan 20GHz. Sensitivity-nya adalah minus 3dB. Load impedance-nya di 1000 ohm. Maximal expand di 130dB. SNR2-nya itu 8. Electrical core-nya 7.5. Dan compatible untuk Windows dan Mac OS. Widih, mantep ya. Oke, kita langsung buka aja. Gue udah penasaran banget sama si mic ini. Pengen cepet-cepet nyobain. Dan langsung pengen ngedit suara gue tuh bisa sebagus kayak gimana. Nanti ya. Oke, langsung buka aja dan sah. Gila nih ya. Waduh. Kita dapet apa nih? Oke. Jadi ada power filter. Gila, power filter. Oke. Gue kurang suka sebenarnya pakai power filter. Cuman karena dikasih ya. Tidak diterima aja ya. User guide. Oke, user manual. Dan ini dia dalamannya. Oke. Set. Kita dapet karet ini untuk memperkencang si shock mount. Lalu si shock mount-nya cuy. Kita dapet shock mount-nya. Ini dan ini shock mount-nya udah premium banget ya. Premium banget. Sipun butuhnya plastik. Tapi modelnya udah premium banget. Lalu dari si microphone-nya ini ada. Lalu di sini adalah si arm desktop-nya. Kabel. Kabel USB. Nah, ini ada apa? Oke. Ada busa buat si mic-nya untuk. Jadi kalian nanti bisa pilih ya. Mau pakai power filter atau mau pakai si busa ini. Jangan pakai dua-duanya juga. Mau kemana? Begitu ya. Satu aja pilih salah satu. Nah, ini lalu ada yang tripod buat di meja. Kayaknya gue bakal pakai ini yang tripod aja deh. Karena kalau misalkan desktop arm ini. Kayaknya bakal makan tempat. Nanti frame kita malah penuh sama si mic-nya gitu kan. Nah, ini nanti buat di desktop arm-nya. Dan. Unjir gila sih cuy ya. Gue. Gue cuma bisa bilang gila. Karena apa? Karena ini kualitas si desktop arm-nya ini udah yang premium sih. Beda dengan kalau misalnya kita beli yang harga 100 ribuan itu kan yang cepat patah. Begitulah. Gue juga punya udah ganti berapa kali yang desktop arm begini. Oke, kita akan langsung lihat dari segi si mic-nya. Kita keluarin dulu hal yang mau kita pakai ya. Yang kita akan pakai ini. Yang pertama adalah ini. Kita shock mount. Gak apa-apa. Kita buat nanti tutorial cara masangin shock mount. Buat kalian yang memang belum tahu cara masang shock mount. Lalu di sini untuk penjempitnya. Jadi dikasih shock mount juga si penjempit ya. Dikasih dua. Wih, gila. Oke, kita akan buku keluarin segitu. Kita gak akan pakai yang desktop arm-nya. Kalau lo memang yang belum tahu caranya ada pun di buku manual-nya. Tapi kalau misalkan di sini gue gak akan demonstrasiin ya. Nah oke, ini adalah si unit mic-nya. Kita akan langsung aja review dari segi si model mic-nya ini. Nah, dari segi model mic-nya ini memang sudah banyak sih model-model mic yang keluaran model seperti ini. Kita ambilnya contoh misalnya BM800. Semuanya terlihat biasa dari BM800. Memang sih BM800 itu bagus juga. Nah, cuman gue yakin banget. Dari saatnya sini dia akan ada improvisasi lebih bagus lagi. Untuk dari segi masalah si chip yang di dalamnya ini ya. Yaitu adalah sound chipsetnya. Jadi suaranya bakal lebih jernyai lagi. Nah, ini untuk beratnya ya. Beratnya ini itu sekitar 100-200 gram. Ini lumayan ringan banget cuy. Ringan banget. Gak terlalu berat cuy. Jadi dia nanti kalau misalkan di simpan di tripod pun juga gak akan jatuhnya. Tuh gak akan benar-benar kayak kebanting gitu. Nah, lalu. Nah, ini yang gue suka cuy. Dari bagian belakangnya ini. Lu bisa lihat ya. Meskipun ini polos hitam. Tapi begitu misalkan kita nanti contohnya lagi live streaming gitu kan. Ada di depan ini. Dan lihat logonya. Gila. Ini mewakili banget ya. Makin garang aja ya. Oh, disini tombol eho-nya ya. Knope-knope eho dan ada knob volumenya. Lalu disini ada metal rig ya. Metal rig ini. Nah, ini metal rig. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai shockmon harus dibuka dulu si metal rig ininya ya. Oke. Nah, ini thoughtful total warnanya hitam ya. Kalau bisa lihat sini memang kelihatan ya warnanya hitam ya. Nah, oke. Disini kita akan lihat dari shockmonnya ini. Yang tadi gue bilang ini shockmonnya ini premium banget ya. Meskipun ini banyak plastik. Tapi kelihatan ini bener-bener sangat premium banget. Nah, lalu ada tripod juga disini. Oke, kita ada tripod. Disini tripod. Oke, tripodnya masih plastik. Cuman dari bawahnya ini udah besi ya. Dan ini meja gue licin ya. Glossy. Tapi tripodnya lumayan kuat. Kokoh disini ya. Kokoh. Lumayan kokoh. Lalu kabel USB-nya. Dia mesti menggunakan USB Type-A ini. Ya, di... Oke lah ya. Type-A ini memang cocok banget untuk mic. Dan panjangnya ini sekitar lumayan panjang ya. Ada sekitar 2,5 meter sampai 3... 2,5 meter lain. 2,5 meteran ya. Oh, 3... Iya, 2,5 meter. 2,5 meter kabarnya jadi cukup panjang banget ya. Jadi kalau misalkan lu nanti CPU lu agak jauh gitu. Dan lu pengen bikin podcast disini. Simpan disini gitu. Itu masih oke lah. Oke, jadi sekarang kita akan pasang si Sockmon-nya ini. Ada moda Sockmon-nya ini yang seperti ini cuy. Beda dengan Sockmon yang berada di luar sana. Karena disini ada knob-nya nih. Ada knob-knob-knob-nya ini. Jadi dia ini gak akan yang sampai full ke dalam ini. Jadi cuman kita buka simetlarik bawahnya ini. Nah, lalu kita tinggal pasangin doang ya. Nih, seperti ini. Oke. Sebenarnya easy-beasy lah. Gampang banget. Dan sisi eksklusifitasnya itu masih tetap oke gitu cuy ya. Nah, nah seperti inilah contohnya ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai si desktop arm. Nanti bentuknya ini seperti ini. Ya. Oh, kan tetap eksklusif. Logonya pun juga kelihatan. Jadi kalau misalkan lu lagi live streaming. Kayak gini nih. Duh, kok sisi tetap keren ya. Nah, nanti kalau di pun juga lu mau pasang di tripod pun bisa. Cuman gak tau nih ini seimbang apa enggak tripodnya nih. Jadi tripod tuh biasanya kan pakenya penjepit begini. Tapi cuman kurang gaya kalau menurut gua. Kalau pakai penjepit gitu gak kelihatan nanti logonya nih. Kalau misalkan ini kita coba pakai yang ini bisa gak kira-kira nih. Masuk gak? Oke, masuk kayaknya ini. Dan nanti kita akan cobain kuat gak nih tripodnya nih. Kalau misalkan dipakai si shock mount. Oke, kita kencengin shock mountnya. Dan kita lihat. Oke, kita keatasin dikit. Oke. Bisa gak ya? Bisa gak nih? Oke, bisa ya? Cuman nanti modelnya tetap ngeliatnya kayak gini nih. Modelnya seperti ini. Tapi memang harusnya seperti ini. Jadi biar langsung kita simbol kita tuh langsung suara kita langsung terfokus ke si mic utamanya ini kan. Biar lebih jendih lagi. Nah oke, kita akan... Gue gak akan pasang pakai ini. Karena nanti kita akan cobain dua-duanya lah. Kita cobain dua-duanya. Dia yang langsung ngomong disini sama yang pakai ini kayak gimana. Tapi kalau full filter sih gue gak akan terlalu suka pakai full filter. Dan perbedaannya pun juga kurang. Jadi lebih baik kita pakai yang busanya seperti ini aja. Nah oke, lalu kita pasang USB-nya dulu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini lah. Kalau misalkan lo pakai tripod dan shock mountnya tetap dipakai. Nah, seperti ini. Dan ini tinggal lo langsung colokin ke USB yang ada di PC. Itu udah langsung otomatis terdeteksi. Nah, disini gue ada laptop. Jadi kita bakal cobain langsung nanti hasilnya di laptop ini kayak gimana. Nah oke cuy, ini adalah hasil kualitas dari Mixa Desk Orpeus ini. Gimana menurut kalian nih? Ini adalah yang belum diedit nih cuy. Ini belum diedit nih. Belum yang gue tuntun lagi. Dan kualitas aslinya tuh udah seperti ini. Gimana nih? Gue gak bisa ngedenger sendiri ya. Gue gak bisa ngemonitor. Jadi biar surprise aja begitu nanti video ini diedit. Ini kedengeran langsung. Nah, disini kan ada tombol-tombol fitur ya. Yang pertama adalah volume. Ini kalau volumenya gue kecilin ya. Ini gue nol-in. Ini gak ada banget. Ini gak ada banget. Ini gak ada banget. Ini setengah. Eh, seperempat. Setengah. Ini full. 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 Ini full ya. Nah, ini kelihatan banget sih di aplikasi perekaman gue di Audacity. Dan gue bisa liat pun juga gak ada sedikit banget ya noise-nya ya. Noise-nya kecil banget. Dan sekarang kita bakal cobain eho-nya ya. Eho-nya ini. Halo. 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 Ini coba segini. Kita naikin segini ya. Segini ya. Sip. Nah, halo. Nah, bagaimana nih? Bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalilahi wa innalilahi rojiun telah meninggal dunia wil dan orang subang. Nah, gimana nih? Gimana menurut gue kualitasnya? Ini yang eho ya. Gue matiin eho-nya. Nah, ini berikutnya gue bakalan kasih contoh sempa kalau misalkan si Miki ini digabung dengan kita edit. Nah, ini gue bakal bacain suatu narasi ataupun puisi lah ya. Biar, apa namanya? Biar lebih ada nada-nadanya gimana gitu kan. Oke, nah ini ada suatu puisi yang udah gue screenshot ya. Siap-siap ya. Ehem, ehem. Tentangmu. Eh, dan. Eh, jir. Gue yang anak dulu ya. Kita cobain lagi ya. Tentangmu. Seketika hancur hatiku, mendengar permintaan maafmu. Apakah aku bukan yang terbaik bagiku? Dimana sih puisi itu ya? Apakah aku bukan yang terbaik bagiku? Apakah kamu mungkin ya? Gitu, gue langit lagi lah. Gitu, gue improvisasi puisinya nih ya. Tentangmu. Seketika hancur hatiku, mendengar permintaan maafmu. Apakah aku bukan yang terbaik bagiku? Aku tak tahu. Hanya kau yang tahu. Akanku lakukan apapun untukmu. Meski itu menghancurkanku. Akanku lakukan apapun maumu. Asalkan aku lihat lagi senyum itu. Enggak. Gila ya. Lebih banget. Gimana nih? Kualitas suaranya ini udah diedit tuh kayak gini cuy. Gimana? Enak kan? Enak kan? Ini di. Suara gue jadi kayak korigor begitu kan. Ini agak sedikit korigor. Cuma memang lebih tampan gue dibanding korigor ya. Oke. Yang gimana menurut kalian ini suaranya? Oke gak? Nah. Oke. Kita matiin yang dieditnya. Set. Nah. Ini yang dimati lagi. Dan ini kita balik lagi ke suara normal yang tanpa diedit. Nah. Sekarang gue bakal cobain si kardioinnya ini. Jadi kita batas pengambilan vokalnya itu bagaimana. Ini kalau misalkan gue dekat ya. Dekat seperti ini. Kalau gue agak jauh. Ya. Halo ya daners. Balik lagi sama gue Mirza. Dan kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang masalah konten gaming gear. Di sini gue ngeliatnya ada perubahan penurunannya agak sedikit ya. Gak terlalu yang nantara banget. Nah. Kita cobain gini. Sekarang gue cobain kalau kita puter ya. Kayak kita puter. Gak bisa diputer ya. Ini kan ini gini. Kita gini aja. Kita gini aja ya. Halo. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Halo. Nah ini kebelakang. Gue ngobrol lewat belakang. Gue kebelakang. Gue kebelakang. Nah ini gue puter lagi. Gue puter lagi. Gue puter lagi. Gue puter lagi. Dan ini. Yap. Di depan lagi. Nah itu ya. Tadi kualitasnya ya. Lo bisa dengar sendiri. Gimana tuh kardioinnya. Dan ini untuk ukuran jauh ya. Gue lihat di indikator si. audacity nya jadi aplikasi perekaman gue mesti mau segini contohnya misalnya lagi live streaming kan gak mungkin kita deket-deket terus pasti gue juga pasti bikinnya jauh seginian lah paling enak tuh segini kita bisa ngobrol-ngobrol dan suaranya tuh harusnya ini terdengar lebih baik lagi gitu kan tapi kalau misalkan ini agak sedikit mengecil kita coba gedein volumenya nah segini lah ya segini ini udah paling enak fokal segini jaraknya pun juga segini gak harus deket banget gak harus tempel banget si mulut lu segini pun juga udah oke nah seperti itu nah oke cuy gimana menurut kalian tentang si mic dari Sades Orpeus ini menurut gue sih worth it banget ya jadi selain tadi harganya murah lo dapet semuanya ini suatu hal yang bener-bener di luar ekspetasi biasanya kan kalau lo beli mic tuh yaudah mic nah lo mau tambah si PO filter lo mau tambah ini lo harus ngeluarin duit lagi tapi ini dengan harga 630 ribu lo bisa dapet semuanya ini begitu kan menurut gue sih worth it banget sih dan udah pasti nih ini kalau misalkan gak barangnya abis ini pasti barangnya naik jadi cepet-cepet kalau misalkan lo ini keburu keabisan nih jujur aja kalau liat yang seperti ini pasti cepet banget abisnya dan gue ngerasapun ini bakalan gue pake si mic ini buat gue live streaming ataupun buat backup cadangan di saat kita nanti ngobrol-ngobrol disini tuh lebih enak banget gitu kan nah jadi wah udah cocok banget ini mic yang memang bener-bener gue rekomendasiin banget buat kalian para pemula para yang udah jago sekalipun ataupun yang lo baru mau beli ataupun lo mau upgrade gitu kan yang dari versi yang murah mic murah ke versi yang ini ini bener-bener sangat rekomendasiin banget ya jadi daripada lo nanti beli yang jutaan gitu kan pake ini pun juga udah cukup untuk menemani karir-karian di dunia live streaming ataupun di dunia youtube gaming nah oke mungkin sekian aja untuk video dari gue dan jangan lupa edan karena semua yang ada pada waktunya hormati gurumu saya ingin temanmu itulah tanya kembali-kembali see you next video bye bye sub indo by broth3rmax